Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini ada yang baru nih guys Naskah The Penhouse Season 3 bocor Sebelumnya diketahui kalau naskah The Penhouse Season 3 sudah rampung digarap Dan hanya ada 4 orang yang mengetahui isinya Yang pertama adalah penulis Yang kedua adalah sutradara Dan dua yang lainnya adalah MC dari sebuah acara episode spesial Penhouse Hidden Room Pada tanggal 3 April kemarin acara tersebut digelar Dan hanya 2 MC dalam acara tersebut yang diberitahu naskahnya Yaitu Jang Do Yeon dan Dong Yeo Dalam acara tersebut sang MC mengatakan Kalau di season 3 dimulai dengan situasi paling mengejutkan Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa akan terjadi di sini Tempat dimana Sing Do Yeon Yeo berkata di sini adalah patung Hera Place Yang ada di lobi istana Hera Dari pernyataan tersebut semua yang berada di situ mulai bertanya-tanya dan masing-masing memberikan spekulasinya masing-masing Dan sang MC melanjutkan perkataannya Saat patung itu rusak Seorang pria yang mirip dengan Ku akan muncul di dalamnya Yang benar saja tak lama setelah itu Naskahnya digabarkan bocor Seperti inilah bentuknya Setelah kita terjemahkan Naskah tersebut berbunyi seperti ini Dependhal Season 3 Spoiler Episode 1 Dependhal Season 3 Jadi naskah tersebut adalah naskah Episode 1 di Season 3 Yang pertama Di patung Hera ada seseorang pria yang meninggal Orang-orang yang tinggal di Hera Place melihat patung Mereka kaget Terus langsung telepon ke 119 Di sisi lain ada Sim Suryan lagi turun dari lift Lalu tidak sengaja melihat patung tersebut Perut wajahnya langsung berubah Dan jatuh pingsan Kemudian diceritakan Kalau Sim Suryan memegang tangan Oh Yun Hee Oh Yun Hee tolong bantu aku 3 tahun lalu saat Logan meninggal Aku yakin itulah Jodang Tae Hari itu aku dengan jelas melihatnya Dan masih teringat jelas diingatanku Di tempat itu Di sana juga ada Jodang Tae Setelah itu naskah bagian Oh Yun Hee Di situ Oh Yun Hee bertanya Kenapa Dang Tae membunuh Logan Apa motif dan tujuannya Dilihat dari kejadian dulu Pasti dia bakal bunuh kamu lebih dulu Tapi kenapa Logan Kemudian Sim Suryan menjawab Jodang Tae memiliki nama asli lain Dan Logan tahu tentang rahasia itu Dia bukan Jodang Tae Dia bukan Jodang Tae yang asli Nah seperti itulah bocorannya Melihatnya saja kita sudah tahu Alur ceritanya seperti apa Tak jauh beda dari season 1 dan 2 Alur ceritanya mundur guys Jadi maju mundur maju mundur Cantik Jadi disitu diceritakan Di episode pertama Itu adalah adegan 3 tahun setelah Kematian Logan Yang dibom di akhir episode 12 kemarin guys Dan disitu Oh Yun Hee terlihat Sudah keluar dari penjara Dan kemudian suatu hari disitu Ada kejadian Yang menyebabkan runtuhnya Patung Icon Hera Place Atau Istana Hera Nah setelah runtuh itu patung Orang-orang pada panik Karena dalam patung tersebut Ada seseorang guys Kemudian orang-orang di sekitar sana Meminta bantuan kepada 119 Tak lama setelah itu Sim Suryan Turun dari lantai 100 Setelah itu tak sengaja Melihat isi patung Dan ternyata itu adalah Orang guys Karena terkejut Sim Suryan disitu langsung jatuh pingsan guys Dan setelah bangun Di dekatnya udah ada Oh Yun Hee Kemudian disitu Sim Suryan berkata kepada Oh Yun Hee Dan inti dari perkataan Sim Suryan Kepada Oh Yun Hee tadi Jadi gini maksudnya Disitu Sim Suryan meminta tolong kepada Oh Yun Hee Dan berkata kalau 3 tahun yang lalu Jodan Pai yang membunuh Logan Lee Dan setelah Oh Yun Hee bertanya-tanya Suryan menjawab Sebenarnya Jodan Pai memiliki nama asli lain Dan Logan tau tentang rahasia itu Dia bukan Jodan Pai yang asli Kamu inget gak guys Waktu di pesawat Jun Gi berkata kepada Logan Lee Tentang masalah Tuan Baek Dia menyebut nama Tuan Baek Pertanyaannya Siapakah sebenarnya itu Tuan Baek Ternyata orang tersebut bukanlah Jodante Melainkan Tuan Baek Jadi Jodante yang asli juga dibunuh sama dia Untuk ngambil hartanya Jadi kurang lebih seperti itu Ini juga menurut pendapat netizen-netizen yang budiman Dan beberapa spekulasi dari kalian Jadi gimana guys Ingat ya Ini hanya sebuah bocoran Bila masih ada salahnya Ya harap dimaklum lah ya Gimana nih menurut kalian Jika kalian punya spekulasi lain Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Terus dukung channel ini Dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar Jangan lupa juga tekan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini Terima kasih telah tonton video ini sampai habis Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye bye